Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan pelajari eh tutorial lanjutannya untuk pisah trafik di open class berhubung tutorial sebelumnya adalah tutorial basic ya teman-teman jadi ini adalah lanjutan baik pertama-tama saya akan jelaskan dulu ya teman-teman nah disini di proxy provider kemarin di tutorial sebelumnya itu lebih menjurus ke protokol ya teman-teman jadi disini pimes sedosok trojan seperti itu Nah kita ingin membuatnya lebih fleksibel lagi teman-teman jadi disini kita bikin aja seperti ini gaming sosmed streaming nah jadi untuk streaming ini terserah kita mau masukin akun apa disini maku trojan pimes atau sedosok jadi seperti itu teman-teman ya streaming saya ganti nama streaming ya baik seperti itu teman-teman nah kemudian di tool provider ini saya ada tambahan tool direct teman-teman jadi misalnya ada domain yang ingin di direct ataupun ada domain game IP game yang ingin di direct nah tinggal nanti masukin disini temen-temen tinggal masukin nanti disini ini juga nanti saya sertakan ya di deskripsi biar teman-teman tinggal download dan pakai baik seperti itu teman-teman Oke kita mulai ya kita ke konflik manage dulu jadi ini baru selesai burning tadi masih kosong ya teman-teman masih default nah ini jangan lupa di remote dulu konflik induk kita upload ya teman-teman konflik induk induknya kita upload kemudian ya sudah di upload seperti ini kita upload lagi proxy provider dan full provider teman-teman jadi kita ke proxy provider dulu kemudian klik upload apa proxy provider dulu ya proxy provider upload ketiga-ketiganya bersamaan kemudian kita ke rule provider upload juga ya konfigurasinya ini keempat tempatnya kita upload ya teman-teman Oke baik sudah di upload seperti itu kita kembali ke konflik manage kemudian kita commit configuration kemudian kita apply configuration insya Allah jalan tanpa error ya teman-teman nah sudah jalan ya teman-teman baik ini sudah jalan kemudian kita buka panel ICD nya nah pertama-tama masuk ke konflik dulu ya teman-teman ini mode jangan lupa ya wajib pakai roll disini wajib pakai roll kemudian masuk lagi ke tab tab roll nya ini pastikan semua sudah terload ya teman-teman jadi tinggal disini klik update untuk memastikan ya sudah kemudian proxy 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 juga sudah ya teman-teman ini trojan belum ya sudah ya Oke kita health check semua Nah sudah jadi kita akan bahas roll direct dulu teman-teman jadi fungsinya seperti apa cara pakenya seperti apa dan kenapa saya masukin disitu biar lebih fleksibel teman-teman baik saya akan saya pakai apa ya saya pakai yang umum saya pakai saya ikutkan ke sosmed yang umum ya nanti saya dosok kalau nggak salah tadi coba ya nah ini umum ya betul pakai injek ya teman-teman jadi misalnya anggap saja ini game ya game saya ingin direct saya ingin direct jadi ini domainnya saya copy ya teman-teman saya copy kemudian masuk kemudian masuk ke config editor kemudian ke proxy provider kemudian ke eh bukan proxy provider tapi rule providers sorry nah ke direct masuk ke direct ya teman-teman kemudian klik edit nah disini ini tinggal enter spasi dua kali 12 dan garis batar spasi lagi satu kali nah sini kemudian ketik domain suffix suffix koma nama domain seperti itu kemudian save ya teman-teman ya jika sudah di save seperti itu kita kembali ke halaman ya CD kemudian ke rule untuk mengupdate ya jadi tadi saya edit rule direct ya jadi tinggal klik disini update nah sekarang cukup menjadi dua rule teman-teman baik saya akan buktikan bahwa ini menjadi direct ya coba saya repress nah ini direct ya teman-teman ini adalah usb yang saya pakai jadi langsung direct seperti itu jadi jika teman-teman ingin mendirect gaming tinggal masukin di apa namanya di rule provider direct ya teman-teman ini rule provider direct nah di kebetulan kalian disini sudah ada gaming ini sih pembahasan berikutnya ya teman-teman karena ini masih ada tingkatan tingkatan baik sebentar aja nih selanjutnya opsi direct sudah ya berfungsi Oke saya hilangkan dulu edit ya saya hapus kembali ya teman-teman hanya ngetes aja save kemudian ke sini ya kembali ke satu rule ya kemudian saya repress pasti akan menggunakan inject lagi bener kan teman-teman Oke untuk pembahasan pembahasan direct sudah sekarang ganti protokol inject nah seperti yang saya katakan tadi ini adalah untuk lebih fleksibelnya teman-teman jadi contohnya kita ke konflik editor kemudian kita ke proxy provider ya Nah kita lihat disini pada saat sekarang ini gaming ini menggunakan trojan ya teman-teman gaming menggunakan menggunakan trojan coba ya gamingnya saya ganti menjadi sedosok baik saya buka dulu akun sedosok sedosoknya tadi ada di sosmed ya teman-teman nah ini cukup copy disini teman-teman copy kemudian ini di edit dulu ya Nah ini trojannya cukup blok semua seperti itu kemudian paste jadi ini saya hapus dulu namanya ya oke berat jadi nanti ini nah proxy provider ini trojan ini trojan gaming akan berubah menjadi SS ya teman-teman baik kita save dulu ya kemudian kembali ke IAC di panel kemudian di proxy provider gaming kita update ya langsung berubah menjadi SS ya teman-teman Iya jadi langsung berubah menjadi SS seperti itu penjelasan ganti protokol injectnya jadi lebih fleksibel tidak harus reload tidak harus restart baik kemudian selanjutnya adalah menambah atau mengurangi protokol inject nah seperti ini teman-teman ini tadi kan ada saya sudah ganti ya dari trojan ke sedosok coba kita tambahkan trojan lagi ya teman-teman baik kita tambahkan lagi trojan jadi akan menjadi multi akun ya coba saya copy trojannya jadi yang di copy konfigurasi akun ya teman-teman ini tulisan proxy jangan jangan double satu conflict itu hanya satu tulisan proxy seperti itu teman-teman ini saya copy kemudian saya tekan enter disini kemudian saya paste jadi nanti akan ada dua akun disini satu sedosok dan satunya trojan oke coba kita save kemudian ke IAC di panel disini di update teman-teman nah langsung ada dua kan seperti itu begitu pula jika ingin menggandakan seperti itu misalnya nih nih trojan saya mau gandakan jadi dua nih teman-teman saya copy kemudian saya enter paste lagi kemudian save lagi nah trojannya akan digandakan seperti itu jadi fleksibel ya teman-teman nah lagi sedosoknya lagi saya mau gandakan teman-teman copy kemudian saya enter paste lagi disini save coba kesini update nah akan digandakan juga jadi sedosok dua trojannya ada tiga seperti itu teman-teman nah selanjutnya ini sudah ganti ya sudah mengganti menambah atau mengurangi sudah mengurangi sih ya tinggal hapus saja ya teman-teman misalnya trojannya saya menghapus satu ini hapus ya sudah tinggal save dan disini update nah hilang satu kan teman-teman selanjutnya memindahkan rule ke protokol lain jadi seperti ini ya teman-teman kita lihat dulu konflik auditor misalnya rule provider saya ini saya kan ada game game di sini ya game ini mau dipindah ke direct misalnya seperti itu jadi kita edit dulu kemudian kita copy aja semua ya kita copy namun sebelum pindah teman-teman ini hapus dulu ya hapus Hai kemudian atau lebih jelasnya itu hapus aja semua seperti ini jadi tinggalkan pilot kemudian spasi dua kali kemudian garis dan spasi lagi domain su fix su fix koma jadi sampai disitu aja ya teman-teman jangan ditambah lagi di belakangnya koma jadi ini kosong nih set karena apabila tidak ditulis seperti ini hanya bertuliskan pilot akan error nantinya Oke kita save kemudian kita ke tool provider direct kemudian untuk game tadi saya paste ke sini ya teman-teman ya jadi seperti ini sorry pilotnya ikut jadi saya hapus ya Hai ya Hai ya Hai ya Hai ya Hai ya Hai bersihkan aja ya seperti itu nah otomatis jika begini ini garena.com dan pubc mobile.com akan ter-direct teman-teman karena saya simpannya di direct seperti ini nah jika sudah saya mengedit jangan lupa ya ke roll kemudian update semuanya Iya jadi directnya menjadi tiga gamingnya menjadi satu seperti itu ya teman-teman agak ribet sih saya juga menjelaskannya tidak begitu pandai ya teman-teman malum saya bukan instruktur jadi ya seperti itulah cara penggunaannya untuk lebih fleksibelnya teman-teman jadi fungsi utamanya adalah eh gaming tidak terfokus hanya kepada trojan misalnya jadi bisa diganti isinya seperti pimesh ataupun sedosok jadi seperti itu ini tidak ada error-error lagi ya teman-teman aman semua baik teman-teman saya rasa cukup sampai disini ya nanti saya sertakan file-file nya di deskripsi terima kasih banyak teman-teman mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh